Yo, what's up YouTube? Kembali lagi di OneFrax, channel yang akan bikin kalian sampe wangi tanpa bikin kantong kosong. Karena channel ini, gue akan review pavum-pavum budget friendly buat kalian semua. Guys, thanks banget buat kalian udah like, subscribe, dan terus dukung channel gue guys. Buat yang belum, silahkan klik like, subscribe, dan terus dukung channel gue guys. Jadi gue lebih semangat lagi buat review pavum-pavum budget friendly buat kalian semua. Mungkin kalian bingung, kok beda? Gue lagi di luar kota guys, kerjaan gue memang mengharuskan gue sering ke luar kota guys. Jadi, harus tetep kerja biar bisa beli pavum buat review buat kalian. Oke guys, makanya terus dukung channel gue guys. Tapi, tenang guys, gue bawa beberapa dikan ke sini, ya yang kemarin gue beli dikannya itu ya. Jadi, gue akan terus review pavum buat kalian meskipun gue di luar kota. Oke guys, nah di kesempatan kali ini guys, Gue mau review satu pavum dari Afnan Zimaya dia ya. Jadi, sub-brandnya Afnan ya. Namanya adalah ini guys, Saraf The Club. Oke, jadi ini gue udah pake beberapa hari. Jadi, gue udah dapet SPL-nya, udah dapet send profile-nya kayak gimana. Jadi, penasaran? Check it out guys. Oke guys, Saraf The Club. Ini sebelumnya, sorry nih guys, gue hold the mic-nya kayak gini. Gue bukan gak mau cantain baju, karena gue lupa bawa mic gue. Jadi, gue beli yang seadanya di toko handphone deket-deket sini. Soalnya, kalau andelin dari, you know, microphone dari desktop atau dari handphone tuh gak bagus kualitasnya. Jadi, gue pake ini. Jadi, gue lupa bawa gue punya ya. Oke, kita balik ke parfumnya. Jadi, ini Saraf The Club dari Zimaya. Zimaya itu sub-brandnya dari Afnan ya, pasti kalian gak tau semuanya. Nah, ini nge-clone Crit Aventus. Gue belum dapet full botol-nya. Dan ini gue masih ragu mau beli full botol-nya atau enggak. Kenapa? Ini karena gini guys. Ini kan, bilangnya kan dia nge-clone Crit Aventus. Nah, tapi gini guys. Ini gue bilang tingkat kemiripannya mungkin 80% aja. Kenapa cuma 80%? Jadi gini. Ini, Aventus kita tau sendiri. Opening-nya tuh identik sama Fresh Pineapple. Ini yes. Dia ada ke arah situ, Pineapple. Cuman kalau kalian cium lagi. Dia tuh memang ada Fresh Citrus sama kayak Aventus. Terus dia ada bau dari Aventus-nya Pineapple. Nah, dia ada kayaknya tambahan Green Apple. Dan, dia bikin wangi Green Apple-nya kalau menurut gue pribadi, ini terlalu kuat. Green Apple-nya terlalu kuat. Jadi, agak nutupin bau Pine Apple-nya, bau nanasnya. Ketutup sama bau Green Apple. Gue gak bilang gak enak. Not bad. Ini enak. Enak. Opening-nya enak. Cuman, kalau kalian mau yang kayak Aventus, ini beda guys. Opening-nya tuh agak sedikit beda. 80% lah ke arah Aventus. Tapi, agak berbeda. Nah, di dry down-nya, itu gue bisa bilang, mungkin cuma 70% mirip Aventus. Itu agak beda. Kenapa? Di dry down-nya, bau Pineapple-nya tuh hilang. Dia ganti sama bau manis. Jadi, manis. Nah, jeleknya lagi, dia ada sedikit bau bunga. Itu yang bikin gak mirip sama Aventus. Tapi, baunya enak guys. Jangan salah ini. Jangan salah ngerti ya. Ini baunya enak. Tapi, kalau dibilang klon Aventus. Gue bilang 75% aja mirip. Jadi, agak berbeda sekali ya. Itu pribadi gue bilang ya. Ya, setelah gue coba ya. Cuman guys, ini parfum. Kualitasnya oke banget guys. Dari kalian pertama kali semprot. Itu rata-rata kalau parfum yang budget-friendly. Yang budget-friendly. Itu kan alkohol sintetik banget. Kecium banget ya. Ini, alkoholnya gak gitu sampai menyengat sekali. Ada sedikit bau-bau alkohol murahan. Kas-kasnya gitu ada. Tapi, gak sampai kayak yang lain begitu ketara banget lah gitu. Ini enggak guys. Ini oke. Kualitasnya oke banget. Cuman kualitas oke bukan berarti kan SPL-nya oke. Jadi, disini. SPL-nya. Kita ngomongin SPL-nya ya. Si LATS-nya itu. Dapet lah 2 jam pertama. 1,5 jam. 2 jam pertama. Dapet lah. Oke. 2 meter itu oke. Untuk parfum yang seharga 30-40 dolar disini atau 400 ribuan itu oke. Tapi, longevity-nya 5-6 jam aja ya. Habis 6 jam itu udah hilang sama sekali. Mau semprot di baju, mau semprot di kulit. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi ya. Apakah ini blind by safe? Ini blind by safe. Tapi, apakah gue rekomen? Ini susah jawabnya. Gue rekomen. Kalau kalian mencari parfum yang wanginya enak. Jadi, fresh, fruity, wanginya enak. Kita nggak bilang clone Aventus ya. Kita bilang fresh, fruity, wanginya enak. Ini oke. Safe blind by safe. Oke. Tapi, kalau kalian cari yang mirip Great Aventus. Gue nggak rekomen ini. Karena kalian pasti akan, kok agak beda gitu. Jadi, gue ngomong jujur aja gitu. Jadi, kalau misalnya kalian mau cari yang bener-bener clone Aventus. Mirip banget. Bukan ini. Kalian bisa ke yang dari Snowy. Supreme Not Only Intense. Itu mirip banget sama Aventus. Masih salah satu yang terbaik. Atau Club Denuit tapi yang limited edition. Oke. Itu juga salah satu yang terbaik. Dua itu yang terbaik. Tapi ya, itu memang harganya kayaknya agak tinggi ya. Itu 70-80 dolaran di sini. Itu sekitar 800 ribu lah ya. Worth it, gak? Worth it ya tergantung budget kalian gitu. Tapi itu yang paling mendekati sejauh ini. Dan SPL-nya paling oke yang ya dua itulah teratas kalau buat gue. Cuman itu ya buat gue, itu udah hitungannya nggak budget friendly. Gue punya di rumah gue. Tapi, gue nggak pernah review itu karena hitungan gue udah nggak budget friendly di atas 500 ribu. Gitu. Oke. Jadi, ini ya ada DNA-nya Krip Aventus. Cocok buat kalian pake kapan aja ini. Udara panas lebih oke sih. Kalau gue bilang yang summernya. Lebih oke. Dan, ya cocok buat kalian segala umur. Oke. Jadi, segitu aja review gue tentang si ini. Sarap The Club. Ya. Jadi, gue akan review lagi buat kalian yang lainnya. Jadi, terus tolong lonceng gue. Jangan lupa klik like, subscribe, dan terus tolong channel gue guys. Oke. Jadi, mula-mula informasi yang gue kasih membantu kalian buat beli parfum. Oke guys. See ya in the next video guys. Ciao. 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 Ciao.